Hai Property Seeker, aku Raina Tan. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian semua untuk melihat salah satu rumah termewah di Asia yang gak kaleng-kaleng, yaitu Toba Lekvila. Langsung aja yuk kita kulik rumahnya. Toba Lekvila ini merupakan satu-satunya kluster yang memiliki akses langsung ke danau seluas 15 hektare, sehingga kluster ini jadi kluster paling eksklusif dan paling mewah di Asia. Rumah yang akan kita review kali ini adalah rumah Toba tipe 500 dengan dimensi 18x28. Rumah tipe 500 memiliki tiga desain dan layout yang bisa dipilih oleh pembelinya. Rumah show unit ini adalah desain tipe A. Tampak depan rumah Toba terlihat natural dan mewah karena menggunakan batu alam. Dinding bagian carport sudah menggunakan HT. Bagian garasi dan carport dipisahkan oleh pintu garasi geser. Bagian carport bisa memuat dua mobil dan garasinya juga bisa memuat dua mobil. Jadi total kapasitas parkirnya adalah empat mobil. Di area garasi ini juga terdapat dua ruangan yang bisa dijadikan storage room. Di rumah Toba ini terdapat banyak bukaan sehingga terasa lega dan tidak penat. Uniknya lagi rumah Toba tipe 500 ini didesain sebagai detached house. Yaitu rumah yang temboknya tidak menempel dengan rumah tetangga di kiri kanan. Terima kasih telah menonton! Di servis area ini terdapat dua kamar asisten rumah tangga. Satu kamar mandi dan satu ruangan budang. Di depan kamar asisten rumah tangga juga sudah tersedia tangga putar menuju ke area dapur basah dan halaman belakang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada bagian outdoor foyer, high ceiling-nya memberikan kesan yang mewah. Sudah tersedia CCTV dan videonya juga di area depan. Pintu utama pun juga sudah menggunakan smart digital door lock ya. Ketika kita masuk pintu utama, kita langsung memasuki area foyer. Desain foyer di show unit ini mewah sekali bukan? Dengan dinding yang sudah menggunakan marmer. Show unit ini dapat dimiliki dengan harga Rp 79 miliar lengkap dengan isinya alias fully furnished. Tapi untuk unit kosongannya, rumah toba tipe 500 ini bisa dibeli hanya seharga Rp 22 miliar. Ayo kita lanjut masuk ke dalam. Ada tangga naik yang memisahkan area foyer dengan area utama rumah ini. Di bagian kanan terdapat satu kamar tidur tamu yang lengkap dengan area lemari dan juga kamar mandi dalam. Terima kasih telah menonton! Di sebelah kamar tidur tamu terdapat powder room. Terima kasih telah menonton! Sebelum ke bagian utama rumah ini, kita turun dulu ke lantai bawah ya. Terima kasih telah menonton! Ada satu pintu untuk mengakses area garasi. Di lantai ini terdapat entertainment room yang bisa kita gunakan sebagai ruang karaoke ataupun dijadikan sebagai area home theater. Terima kasih telah menonton! 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 Ini dia nih area kolam renangnya. Bagus bukan? Terima kasih telah menonton! ketika selesai berenang. Halaman belakang rumah Toba ini live view-nya beneran cantik banget ya. Dan di klaster ini hanya ada 20 unit yang langsung menghadap ke danau. Desain kolam renangnya pun juga sudah bagus sekali dengan konsep infinity pool. Terima kasih telah menonton! Pavilion ini bisa digunakan untuk berbagai kegiatan dan acara keluarga. Selain itu, buat yang WFH cocok juga untuk dijadikan kantor atau workshop pribadi. Bagian belakang pavilion ini bisa digunakan untuk barbekuan dengan pemandangan danau yang asri. Bagus kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di pavilion ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi, dilengkapi juga dengan dry kitchen, serta tempat penyimpanan. Terima kasih telah menonton! 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 Area taman yang cukup luas ini bisa juga kalian jadikan lapangan kecil untuk area bermain anak-anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang dibuat oleh Astra Property yang bekerja sama dengan Hong Kong Land. Astra Property juga yang telah membangun gedung menara Astra dan apartemen Ananda Maya yang merupakan apartemen mewah di Jalan Sudirman, Jakarta. Di area ini, dapur kering terhubung langsung ke ruang makan dan ruang keluarga dengan pool view dan light view yang sangat cantik. Salah satu kelebihan rumah toba ini adalah banyaknya bukaan ventilasi. Jadi, kalau siang hari sudah tidak perlu menyalakan lampu lagi, terutama di area keluarga ini. Tinggi ceiling di area ruang keluarga ini mencapai 4 meter, jadi rumah ini kesannya sangat sejuk dan luas. Property seekers harus tahu juga nih, kalau lantai di rumah toba ini sudah menggunakan lantai marmer. Selain menggunakan tangga, Akses ke tiap lantai juga bisa menggunakan lift. Lift ini sudah termasuk ketika kalian membeli rumah toba tipe 500. Di lantai atas ini ada 2 kamar anak yang letaknya bersebelahan dan masing-masing sudah memiliki kamar mandi dalam. Lantai di rumah toba ini sudah menggunakan material marmer, tapi untuk kamar tidurnya menggunakan laminated wood sehingga lebih hangat dan nyaman. Kedua kamar anak ini saling terhubung melalui balkon yang dilindungi oleh secondary skin. Unik bukan rumahnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ini dia kamar utama yang selalu ditunggu-tunggu untuk dilihat. Dengan kamar seluas ini kalian bisa bikin walking closet yang lengkap dengan meja riasnya. Kalian bisa lihat kamar mandi utamanya mewah banget. Lantainya aja full marmer lengkap dengan bathtub yang cantik, kloset, double wash tafel, dan shower. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamar utama ini terhubung ke balkon dengan pemandangan lepas ke danau. Kebayang gak sih kalau tiap pagi kamu bangun tidur dengan view kayak gini? Tobalek Villas ini sangat eksklusif karena unitnya terbatas. Hanya 90 unit saja. Di Tobalek Villas ini ada juga rumah tipe 200 dan 300 dengan harga mulai dari 8 miliaran. Kalau kalian mau info lebih detailnya bisa tanya langsung ke Rena ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati